Al-Fatihah 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 Jaga alami datang semua khususnya Kulitulah segala puji baginya Pulang maha bersama pengikut-pengikutnya Istiqamlah dan setia Menjaga agama manusia dan bangsa Mari buahkan liat kita Kita ulangkan tegak kita Terus lanjutkan amal kita Mengembangkan Kek maha kita Menampak kesisa yang sebesar Membangun peradaban batu yang muria Untuk kedamaian dan bahagia bersama Dalam bidang Allah Tuhan yang maha Besar Baik terima kasih Nah dengan pelajar IPPNU ini Baik pengurus maupun anggota Sekarang kan sudah zamannya Zaman milenial Pastinya itu para pelajar sekarang itu Sudah terkena dampak digitalisasi Nah itu dari pihak MWJ bagaimana Gimbauan untuk para pelajar IPPNU ini di era digitalisasi Harapan MWJ Nah dari PAC Ipnu IPPNU Porong Apakah ada rencana kerjasama Dengan tim Point TV Untuk memaksimalkan digitalisasi Maupun publikasi Dan semua kegiatan dari Ipnu IPPNU Untuk rencana kolaborasi Suatu kerja dengan Point NU TV Itu pasti ada Tinggal kita menunggu Apa momen yang tepat saja Karena apa Berdasarkan hasil Grandison Saya Baik Ipnu maupun Di Pemendu itu ada Suatu grandison Yang ini digitalisasi Di era 5.0 Karena apa Kita dibuntut Untuk mengembangkan Di era ini Apabila kita ketertinggalan Pasti kita akan Tertinggal banget Dengan zamannya Karena apa namanya Jaman digitalisasi Akan sangat cepat Berubah gitu Baik tua maupun Apalagi Ini generasi Emasnya parah Yang tua-tua Kalau sampe tinggal Eman-eman gitu Jadi Harus kita maksimalkan Mungkin ada tambahan Dari Itu Pekahan Sita Pek Terima kasih Menambahkan Mengenai digitalisasi Dajuki Kami Sesuai dengan Rekan Bajar tadi Bahwa Ipnu BPNU Saat ini Fokus kepada Sosial media Yang menjadi wajah Bajik Ipnu BPNU Forum Karena Dengan kita melihat Instagram Maupun Youtube Itu kita bisa melihat Oh ternyata Organisasi ini Berjalan dengan baik Lalu juga Program-program kerja Itu inovatif Dan bisa Mengembangkan Zaman Alhamdulillah Dengan terselenggaranya Acara pelantikan dan raker PHC Ipnu BPNU Korong 2022-2024 Semoga Para anggota Dan pengurus Semakin Semangat Dalam menjalankan Tugas Sesuai dengan tema Yaitu Aktualisasi pelajar NU Guna membangun peradaban Di era society 5.0 Terima kasih Saya Anfa Idul Awliya Dari Point TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.